Halo, ketemu lagi dengan Kak Lusi. Kali ini Kak Lusi akan membawakan sebuah dongeng dari majalah Mombi. Judulnya, Kurcaci Tap-Tap yang baik hati. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Tap-Tap adalah kurcaci kecil yang baik hati. Minggu lalu, Tap-Tap menolong Pak Poli. Kurcaci yang bekerja sebagai pengecat rumah. Saat itu Pak Poli baru membeli satu kardus kaleng cat. Kardus itu yang letakkan di belakang sepedanya. Saat sepeda melewati jalan menanjak, kardus Pak Poli jatuh. Oh, kaleng-kaleng cat di dalamnya menggelinding ke segala arah. Pak Poli bingung. Untunglah Tap-Tap lewati jalan itu. Ia segera membantu Pak Poli mengumpulkan kaleng-kaleng catnya lagi. Pak Poli sangat berterima kasih. Dua hari lalu, Tap-Tap juga menolong Pak Fora kurcaci penebang kayu. Pak Fora yang pelupa tidak ingat meletakkan kapaknya di mana. Tap-Tap sabar membantu Pak Fora mencari kapaknya. Tap-Tap mencari ke seluruh sudut rumah Pak Fora. Aha, akhirnya ketemu. Tap-Tap menemukan kapak itu di dalam lemari makan. Ah, ah, ah. Pak Fora tertawa geli dan baru ingat saat akan menajamkan kapaknya. Tiba-tiba ia merasa sangat lapar. Pak Fora lalu mengambil roti di lemari makannya. Tanpa sadar, ia meletakkan kapaknya di dalam lemari makan. Nah, hari ini Tap-Tap membantu Pak Baloh. Sikur caci penjual balon. Ban sepeda Pak Baloh kempes. Tap-Tap segera mengeluarkan pompa ban sepedanya. Ia membantu memompa ban sepeda Pak Baloh. Sebagai hadiah, Pak Baloh memberikan sebuah balon gas berwarna biru untuk Tap-Tap. Ah, senang sekali dengan balon. Ya, Tap-Tap senang sekali. Namun sayang. Angin bertiuk kencang. Balon biru Tap-Tap terbang melayang terbawa angin. Balon itu melewati Pak Poli yang sedang mengecat atap rumah jamur tetangganya. Pak Poli, tolong tangkap balonku! Teriak Tap-Tap. Pak Poli mengulurkan tangannya. Tali balon berhasil ditangkap. Namun Pak Poli hampir jatuh dari atap. Ah, balon terlepas lagi dan terbang jauh. Tap-Tap mengejar balon yang semakin tinggi. Saat itu, balon melewati sebatang pohon tinggi. Tampak ada Pak Fora yang sedang menebang dahan yang tinggi di atas pohon. Pak Fora, tolong tangkap balonku! Balon biru itu pas menyangkut di dahan pohon itu. Dengan mudah, Pak Fora mengambilnya. Saat turun dari pohon, ia memberikannya kepada Tap-Tap. Terima kasih Pak Fora, kata Tap-Tap gembira. Ia gembira sekali karena punya banyak teman yang baik hati. Begitu dongeng untuk kali ini, apa ya pesannya? Terus sekali, kita harus selalu menolong teman yang kesulitan. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Terima kasih telah menonton!